PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Wah, anak-anak itu lagi pada nge-main yoh? Kok manjat-manjat tebing? Bahaya lo leh Ayo rek! Kaiso! Kaiso! Lih, apa yang ini? Apa yang ini? Kenapa? Gendang? Gendang apa? Kejajaran, mbak Seta Mbak Seta, ngapain gendang? Wah, gede Lihat, gede, bintangnya Lihat, bisa menerat saja Gede, gede, gede Gede, gede, gede Gede, gede Gede, gede Gede, gede Sudah, kalian pada nunggu aja Biar Pak Andula aja ngambil buah gendangnya Buah gendang juga dikenal sebagai buah tim lokal atau buah arak Kulit buahnya halus bijinya renyah dengan daging buah yang kenyal Tanaman gendang, rata-rata termasuk tinggi yoh Bisa mencapai 10 meter Ayo mandul, 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 mandul Nanti, mandul Nanti, mandul Ayo, lakukan ayo Iji, loro, telu Wah, ternyata Mereka jago beatbox Bisa menambah semangat mengambil buah gendang nih Bisa menambah semangat Dari Ingat Baik Ya Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo-ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Atuk, atuk, atuk Atuk! Atuk, paesat! Waduh, untung cuma aku saja yang kepleset. Anak-anak sudah pada turun, jadi aman semua. Yowes yuk, langsung kita kasihin ke Mbak Septa. Katanya mau dijadiin kuesus. Buah gondang harus dicuci sampai bersih. Ayo, anak-anak bantuin sini. Kalau sudah, potong buahnya jadi dua. Hati-hati pakai pisahnya yow. Jangan lupa, bersihkan biji di bagian tengah. Buah gondang masih belum terlalu terkenal di Indonesia. Masih jarang juga yang mengolahnya. Padahal, buah yang satu ini banyak manfaatnya. Selamat mencari kondangnya. Oke, mbak. Iya, mbak. Banyak, mbak. Ini sekalian tak bantu potong nih, biar cepat. Yaudah, emang teman buatin buahnya sekalian. Oh, ini mau dibuatlah? Iya. Oh, iya, ya. Tak buatin? Iya. Lih, tak bantu bikin pelan dulu ya. Iya, 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 iya. Mbak Septa sudah menyiapkan adonan kuesus. Rebus air sampai mendidih. Kemudian, tambahkan garam dan gula pasir. Kemudian, masukkan margarin. Kalau sudah meleleh, giliran tepung terigunya, yoh. Langsung aduk sampai jadi adonan yang kali. Sekarang, dicampur dengan telur. Untuk adonan sebanyak ini, Biasanya pakai sembilan butir telur. Aduk sampai benar-benar rata. Seperti ini, yoh, hasilnya. Mbak, ikan, mbak, loyangnya. Oh, iya, makasih, yoh. Ini berapa namanya loyang-loyangnya aku, nih, ini. Oh, iya. Mbak, aku tak dolan, sih. Iya, jadi, yoh, jadi ato. Iya. Wah, Devan baik banget. Bantuin mbak Seta mengoles loyang. Langsung dikasih kertas minyak dulu. Kalau dilapisi kertas minyak begini, bisa lebih mudah melepas kue setelah di oven. Masukkan adonan kue sus ke dalam plastik. Kemudian, potong ujungnya. Nah, kalau sudah begini, tinggal dicetak aja, yoh. Sampai jumpa. Selanjutnya, masukkan kue sus ke oven Tunggu sekitar 20 menit Jadi deh kue susnya Buah gondang akan dijadikan vlah untuk isi kue sus Rebus buah gondang supaya lebih empuk Jadi bisa lebih mudah menumbuk Setelah airnya mendidih dan berbuih Pandanya sudah bisa diangkat buah gondangnya Kue sus, bisa langsung ditumbuk Kue sus biasanya diisi vlah Nah, buah gondang yang sudah dihaluskan Akan jadi campuran vlah Langsung dibuat aja Rebus airnya dulu Kemudian tambahkan susu kental manis Setelah tercampur rata Baru masukkan buah gondang halus Oh iya, ada tambahan tapioca Untuk mengentalkan vlah Wah ini, hasilnya vlah yang sudah mengental Kue sus digunting seperti ini Supaya lebih memudahkan mengisi vlah Hati-hati, jangan sampai terpotong jadi dua Malah gak bisa diisi nanti Menarik toh, kue sus isi vlah buah gondang Bisa jadi alternatif ini Kalau bosan vlah rasa vanila atau coklat Rasanya, jangan ditanya lagi Sudah pasti mantul Hehehe Teksturnya lembut Manisnya juga pas Kalau begini sih Pasti kurang kalau cuma makan satu Hehehe Tapi gak hanya enak lho Buah gondang juga Segudang manfaatnya Ayo anak-anak Jangan malu-malu Habisin aja Sub indo by broth3rmax